Fuji tak habis-habis jadi sorotan publik saat ini, atau dari kalangan artis senior dengan kepopulerannya di media sosial, Tri Retno Prayudati atau kerap disapa nunung sosok artis komedi tersebut, lontarkan pujiannya pada Fuji Utami, nunung akui sempat shock dengan kepopuleran Fuji saat tampil berbagai acara TV yang bertalenta ungkap nunung tersebut. Selain itu Fuji An mengaku pernah mengalami fase tidak percaya diri karena ketiapnya gelap dan berbau tidak sedap. Adik ipar dari mendiang Vanessa Angel ini memiliki kulit yang sensitif sehingga kulitnya mudah bereaksi pada produk yang kurang cocok. Pernah merasain secure, aku itu tipikal kulit yang sensitif. Kalau gonta ganti sabun sekali pakai bisa tiba-tiba bintik-bintik atau menggelap, ungkap Fuji saat ditemui dalam acara konferensi Pers Reksona Vitamin Bright Bersama, G, Ideale di Jakarta Selatan, Jumat, 22, 3. Fuji mengaku sempat tidak percaya diri menggunakan pakaian yang mengekspos bagian ketiapnya karena berwarna gelap. Ketiap aku sempat gelap itu bikinin secure banget gak mau pakai tank top, gak mau angkat ketiap, katanya bercerita. Beruntung, Fuji sudah bisa mengatasi rasa kurang percaya dirinya tersebut usai melakukan perawatan pada area sensitifnya tersebut. Fuji selalu menggunakan deodoran untuk membantu mengatasi kulit ketiap gelap dan membantu ketiapnya tetap wangi meskipun menjalani aktivitas di siang hari. Deodoran menurut aku penting banget, apalagi di iklim tropis, panas, sering kerja di luar, ungkapnya. Jadi biar kita gak bau dan ketiap itu kan area lipatan, jadi biar gak gelap juga, imbu Fuji. Selain itu Fuji menjadi salah satu sahabat yang mengaku kehilangan sosok Stevie Agneccia istri dari Anggi Pratama. Bersahabat, perasaan Fuji hancur menyaksikan detik-detik prosesi pemakaman Stevie Agneccia. Dar video yang beredar, Fuji tampak hadir ke pemakaman bersama Fadli Faisal dan kedua orang tua. Kepada awak media, Fuji mengurai cerita mengenai sosok Stevie Agneccia yang juga sahabat Vanessa Angel. Dia menyebut Stevie Agneccia adalah orang yang baik. Ia tak menyangka Stevie Agneccia begitu cepat meninggalkannya. Kemudian lewat sosmednya, Fuji mendoakan agar Stevie Agneccia bisa diterima di sisi Allah Subhanahuwataq Allah, Al-Fatihah, tulis Fuji dalam unggahan Instagram story-nya. Di Instagram selanjutnya, Fuji mengunggah video kenangannya bersama Stevie di bulan puasa tahun lalu. Saat itu, Fuji, Feiyo, Stevie Agneccia, dan Linda berbuka puasa bersama di rumah Fadli Faisal. Fuji tak menyangka Stevie Agneccia meninggalkannya selamanya, tahun lalu kita masih buk berbarengkap. Aku masih gak nyangka, ya Allah, tulis Fuji. Orang baik pergi di hari baik, dan di bulan suci Ramadan juga, Allah lebih sayang kakak-kakak, surga menanti kak Stevie di atas sana. Dia juga mengungkapkan sifat asli Stevie Agneccia yang disebutnya seperti malaikat. Stevie Agneccia selalu peduli dengan Fuji dan juga perhatian. Kini Fuji hanya bisa mengenang semua. Kebaikan dari almarhumah. Ekstarik ini hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Stevie Agneccia. Ingat banget dari dulu sebaik dan seperhatian itu sama keluarga aku, bener-bener tulus hatinya baik banget banget banget. Orang pertama yang ngasih aku barang branded, katanya biar aku gak sedih. Padahal waktu ITU kita baru kenal tapi bisa seker itu, ngirim-ngirim makanan, jemput aku.